Makin gila, pendemo aksi 212 minta Ahok mundur dari Komut Pertamina Ditulis oleh Shardy dari Ziver.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Tepuk tangan buat para pendemo dalam aksi unjuk rasa yang diselenggarakan oleh PA212 dan FPI Bertajuk 212 Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI Kali ini yang dibahas dan menjadi topik perbincangan hangat adalah nama Ahok ikut diseret dalam orasi Kami minta dalam satu bulan Ahok mundur dari Komisaris Utama Pertamina, kata dia Dia pun menyerukan kata takbir dan disambut riuh oleh masa aksi dari FPI, GNPF Ulama dan PA212 tersebut Allahu Akbar, Allahu Akbar Jawab masa Dia mengaku tidak rela Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina Menurutnya, BUMN itu merupakan perusahaan rakyat, sementara Ahok terlibat korupsi Menurut orator, Ahok terlibat puluhan kasus korupsi saat masih mencapat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Dia menuding Ahok didukung oleh Kong Lomerat Sugianto Kusuma alias Aguan Dia juga menuduh KPK membiarkan Ahok lolos Basariah Panjaitan, Saud Sitomoran, mereka ini adalah pelindung koruptor Jangan sok suci Padahal mereka untuk kasus-kasus mereka justru melindungi Kong Lomerat Termasuk melindungi Ahok, kata dia Woi, masih kurang gila nih Sekalian jangan tanggung-tanggung mumpung masih ada kesempatan untuk berorasi Hari gini masih mabuk dan tidak mau bangun dari halusinasi yang dibuat dari pikiran takwaras Mungkin mereka benar-benar sudah buta mata dan hati Justru yang jadi kenyataan adalah mereka yang benci dengan Ahok Satu persatu dipermalukan Karena terlibat masalah entah itu masalah ahem-ahem Bahkan kasus suap dan korupsi Ayolah, jangan pura-pura bodoh dan membodohi kita Kita ini bukan kadal gurun yang bisa dibohongi dengan mudah Hanya dengan janji kunci kefling surga berhektar-hektar itu Kita ini orang waras Berpikiran logis dan mampu memilah mana orang waras dan mana orang depresi hampir gila Lihat saja musuh-musuh Ahok Satu persatu masuk penjara Satu persatu terbongkar topeng kemunafikannya Satu persatu rakyat sadar siapa sebenarnya yang sok suci Tau sasok bicara korupsi padahal gerombolan kalian tuh banyak yang korupsi Kenapa tidak protes yang masuk penjara? Kalian cuma iri dengan Ahok yang keluar dari penjara makin cemberlang karirnya Jualan buku laris manis Dapat istri baru Dapat jabatan sebagai komisaris utama di Pertamina dengan gaji yang konon sangat fantastis Korupsi? Justru yang teriak korupsi itulah yang ujung-ujungnya kena kasus korupsi Sampai sekarang Ahok tidak ada masalah Aman-aman saja Iriya bilang aja deh Bilang aja mau dapat jatah preman Eh jatah jabatan Gak usah pakai acara ngabek berbalut bela NKRI dari korupsi Sejak kapan gerombolan tak berguna macam kalian bela NKRI? Justru kalian itulah yang bikin negara ini repot karena kegaduhan yang kalian buat Berapa banyak orang yang kalian rugikan karena kemacinan? Itu saja sudah cukup untuk mencap kalian gerombolan tukang bikin semang Saking bencinya kalian dengan Ahok Tiap kali demo selalu ada acara turunkan Ahok Dengki banget hati kalian Lucunya orang yang kalian huja dan benci setengah mati ternyata jauh lebih bahagia dan sukses Ketimbang kalian yang cuma bisa berjemur sambil makan nasi bungkus Kalau kalian sukses dan kaya Tak mungkin kalian mau turun ke jalan teriak seperti orang yang merepet tak dapat uang belanja Ngaca dulu deh Memangnya kalau Ahok diminta turun mau ganti siapa? Ganti dengan kalian Beli dulu cermin full body dan ngaca 3 jam di depan situ Dari cara kalian bicara saja sudah jelas kalau kalian ini cuma bisa dengki dan iri dengan keberhasilan orang lain Siapapun bisa menilai kalau kalian ini tidak ada apa-apanya kecuali pintar bikin gaduh Cuma pintar minta orang lain mundur, orang lain dicobot, orang lain dipecah, orang lain dipenjara Parahnya lagi kalian pakai takbir takbir sesudah menyampaikan tuntutan agar Ahok mundur Kalian inilah yang sok suci Padahal kalian ini gerombolan paling munafik yang pernah ada di muka bumi ini Menggunakan agama untuk tujuan lain Menyerah Tuhan ke dalam kepentingan politik kalian Agama dipermainkan dengan seenaknya Justru kalian lah yang harus nyadari negara ini Tak ada kontribusi tapi suara paling keras Bagaimana menurut anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Arkana pamit, sampai jumpa Terima kasih telah menonton